Baik, sekarang kita lanjutkan ke komunikator politik yang kedua, yaitu aktivis. Nah, siapa yang dimaksud aktivis dalam konteks ini dan tipenya siapa saja. Nah, aktivis, meminjam slide dari Pak Gunung Herianto, adalah komunikator politik yang karena aktivitasnya menyampaikan pendapat, kritikan, petisi, atau pandangan. Dan menjadi orang yang menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat agar didengar atau diterima oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, apa yang saya garis bawah di sini itu adalah penekanan. Bahwa aktivis ini penekanannya adalah pada bagaimana mereka aktif menyampaikan pendapat, atau kritikan, atau petisi, atau pandangan. Itu penekanan yang pertama. Nah, yang kedua, mereka adalah sebagai jembatan. Jembatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya, kalau dari bawah ke atas, artinya dari masyarakat kepada elit politik, atau dari atas ke bawah, dari pihak elit ke masyarakat. Nah, jadi aktivis ini cukup strategis ya posisinya. Nah, sekarang aktivis terbagi kepada dua, seperti yang sudah disampaikan di sebelumnya ya. Yang pertama adalah aktivis juru bicara. Nah, apa yang dimaksud dengan aktivis juru bicara? Nah, aktivis ini tidak lahir dari kelompok elit. Nah, jadi mereka bukan berasal dari kalangan elit. Ya, melainkan mereka adalah masyarakat biasa ya, yang tidak populer. Tetapi karena sangat berperhatian terhadap isu-isu tertentu, lantas dianggap sebagai representasi dari suara masyarakat. Jadi, penekanan pada juru bicara adalah perhatian mereka pada isu-isu tertentu. Mereka konsisten menyuarakan isu-isu tersebut, gitu ya. Sehingga kemudian mereka dianggap sebagai representasi daripada suara masyarakat terkait dengan isu tersebut, gitu ya. Jadi, di sini kelihatan bagaimana aktivis juru bicara tersebut melakukan kegiatannya ya, atau aktivitasnya. Nah, kemudian juga mereka ini ya, atau aktivis juru bicara ini pada umumnya adalah orang-orang yang tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pada pemerintah. Jadi, mereka ini memang fokusnya menyuarakan ya. Punya kansen pada sebuah isu, menyuarakannya sehingga didengar oleh masyarakat luas. Dan mereka tidak punya keinginan untuk misalnya masuk ke jabatan-jabatan pemerintah. Nah, ini yang membedakan dengan politisi. Kalau politisi, memang mereka punya cita-cita masuk ke dalam jabatan di pemerintahan, atau jabatan politik, ya baik pada level eksekutif maupun legislatif. Dan memang itu jalan-jalan mereka ya, jalan politisi. Masuk partai, mencalonkan diri, dan seterusnya. Tapi, juru bicara tidak seperti itu. Mereka tidak ada hubungannya dengan jabatan tertentu, dan tidak ingin mendapatkan jabatan itu. Bahwa kemudian ada aktivis juru bicara yang misalnya masuk ke jabatan tertentu, jadi menteri, atau jadi apa, itu sesungguhnya di luar dari skenario ini. Kebetulan saja, gitu ya. Itu misalnya ditarik oleh pihak elit politik tertentu, ya. Ada beberapa kasus ya, misalnya Menteri Teten Mas Duki ya, dulu kan dia adalah aktivis juru bicara, tapi karena perjalanan hidupnya, dia kemudian masuk menjadi bagian dari dunia politik praktis. Dalam hari ini menjadi salah seorang yang mendapatkan jabatan politik. Nah, ciri yang lain juga dari juru bicara ini adalah bahwa mereka umumnya bukan profesional dalam komunikasi. Artinya mereka yang bertindak sebagai juru bicara ini, banyak yang tidak memiliki latar belakang ilmu komunikasi. Tapi mereka punya kemampuan komunikasi yang bagus karena apa? Karena intensitasnya. Karena terlibat secara intens, ya. Baik dalam politik formal maupun non-formal. Jadi karena intens saja mereka, gitu ya, sehingga punya keterampilan komunikasi yang cukup baik. Tapi sesungguhnya mereka, sebagian besar tidak berlatar belakang, apa namanya, komunikasi, gitu ya. Nah, ini yang gambar di samping ini ada contohnya adalah misalnya ICW, Indonesian Corruption Watch, atau Komisi Masyarakat untuk Pendidikan Korupsi, gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk dari juru bicara. ICW kan konsisten ya, menyuarakan pemberantasan korupsi, misalnya sejak awal berdiri sampai sekarang. Sehingga mereka dianggap representasi dari suara masyarakat yang memang menghendaki agar korupsi ini diberantas, gitu ya. Nah, itu tadi aktivis juru bicara. Tentu ada beberapa lagi ya. Misalnya kalau kita bicara tentang lingkungan hidup. Kalau di Indonesia, misalnya Walhi bisa kita masukkan sebagai aktivis juru bicara yang punya kansan terhadap lingkungan hidup. Oke, itu tipe pertama dari juru bicara ya. Kemudian yang kedua adalah aktivis pemuka pendapat atau opinion leader ya. Pemuka pendapat atau opinion leader. Nah, siapa yang masuk kategori aktivis pemuka pendapat tersebut? Nah, aktivis ini biasanya adalah public figure atau figure publik. Ya, public figure atau figure publik. Ya, ingat kalau dalam bahasa Indonesia nyebutnya figure publik. Jangan bilang public figure ya. Kalau public figure bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya figure publik. Nah, ini berbeda dengan yang juru bicara tadi ya. Nah, ini yang menarik bahwa yang namanya figure publik atau public figure, mereka sering menjadi sandaran bagi opini yang berkembang di masyarakat. Jadi, apa namanya, pembicaraan mereka, omongan mereka, pendapat mereka seringkali jadi sandaran, gitu. Jadi, pedoman oleh kelompok masyarakat. Nah, mereka yang masuk dalam kategori pemuka pendapat ini misalnya para tokoh. Ya, tokoh organisasi. Kalau Indonesia misalnya ada organisasi masal seperti NU, Muhammadiyah, dan sejumlah ormas besar lainnya. Atau masuk juga tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya di kalangan tradisional ada tokoh adat. Nah, mereka layang disebut dengan figure publik, ya. Nah, selama ini kita sering menyebut artis itu sebagai figure publik. Nah, itu sebetulnya keliru, ya. Public figure. Artis itu tidak merupakan public figure, ya. Mereka adalah orang terkenal, pesohor, gitu. Selebriti. Karena mereka bukan dijadikan sandaran, ya. Tidak dijadikan rujukan, kan, pendapat mereka itu di masyarakat, ya. Nah, pemuka pendapat atau opinion leader itu memiliki dua bidang yang mereka lakukan yang itu sangat penting, ya. Pertama, mereka sangat mempengaruhi keputusan orang lain. Nah, dalam konteks masyarakat seperti Indonesia, nih, posisi tokoh, elit, itu kerap kali punya pengaruh yang besar. Lebih-lebih kalau di masyarakat tradisional, ya. Jadi, pendapat tokoh itu banyak yang diikuti, gitu, ya. Apa kata mereka itu akan diamini oleh masyarakatnya. Terutama dalam sebuah masyarakat tradisional, organisasi tertentu, atau kalangan pesantren, gitu, ya. Kalau kalangan pesantren, kan, misalnya tokohnya Kiai, gitu. Kalau Kiai punya keputusan, biasanya itu akan diikuti oleh masyarakatnya. Dan posisi yang kedua, ini juga sangat penting, ya. Mereka meneruskan informasi politik dari media ke masyarakat. Nah, di sini, ini menjadi semacam, apa, bisa disebut evaluasi atau koreksi bahwa ternyata pengaruh media masa itu tidak sekuat yang dibayangkan. Atau makin ke sini, ya, pengaruh media itu nggak begitu besar, gitu, ya. Justru, para elit, ini yang seringkali didengar, terutama di masyarakat tradisional, maka posisi elit ini menjadi penting karena mereka kemudian menyampaikan informasi ke masyarakat umum, gitu, ya. Tidak heran kalau misalnya banyak elit politik, elit pemerintah, yang kemudian, ya, dalam tanda petik menggunakan atau memanfaatkan para opinion leader ini untuk mempengaruhi masyarakat melalui mereka, gitu, ya. Nah, ini, dan, apa namanya, banyak terjadi, ya, dan cukup efektif, kenyataannya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke komunikator yang ketiga, yaitu komunikator profesional. Nah, komunikator politik profesional adalah orang-orang yang karena keahlian profesionalnya terkait dengan dunia komunikasi, gitu, ya. Ini berbeda dengan tadi yang juru bicara, ya. Kalau juru bicara, kan, secara formal, mereka biasanya tidak punya latar belakang komunikasi. Tapi kalau komunikator profesional, mereka memang profesinya di situ, sehingga umumnya punya latar belakang komunikasi. Nah, dalam konteks Indonesia pasca orde baru, ya, atau masa reformasi, komunikator profesional ini adalah peranan sosial yang relatif baru, ya. Profesi di bidang ini didukung oleh maju pesatnya industri broadcasting, advertising, ya, konsultan public relation, konsultan media relation, new media, kemasalahan politik, survei opini publik, dan lain sebagainya. Nah, kan, Indonesia masa reformasi dengan apa, sistem politik yang terbuka seperti sekarang ini, ya. Kehadiran lembaga-lembaga konsultan, dan seterusnya, seperti yang disebutkan di sini, itu membuka peluang besar, ya, bagi profesi-profesi ini, gitu, bagi komunikator profesional. Ya, sehingga ini menjadi, katakanlah, booming, ya, di masa reformasi, dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang, ya, selama kontestasi politik, memang diselenggarakan seperti sekarang ini, gitu, ya. Nah, profesional itu ada dua, pertama adalah profesional jurnalis. Profesional jurnalis, ya, jurnalis sendiri adalah pekerjaan, bekerja pada media, atau jurnalis yang bekerja pada koran, majalah, radio, televisi, media online, seterusnya, ya, yang bertugas dalam pengumpulan, persiapan, penyajian, dan penyerahan laporan mengenai peristiwa-peristiwa seputar politik. Nah, tetapi, ya, jurnalis yang bisa dianggap sebagai komunikator profesional itu punya dua karakter, ya. Jadi, tidak, tidak serta-metar jurnalis kemudian layak disebut komunikator politik profesional, ya. Setidaknya ada dua karakter. Yang pertama adalah imparsial. Imparsial itu artinya tidak berpihak. Ini tantangan berat bagi para jurnalis saat ini, ya, dimana dalam konteks Indonesia banyak sekali media yang dimiliki oleh para politisi. Dan ini membuat para jurnalis kemudian sulit untuk bergerak, ya, terutama ketika mendekati atau masa waktu kampanye, ya, dalam pilkada ataupun pilpres. Nah, bagi sementara mereka sebagai jurnalis diminta tidak memihak, imparsial, gitu. Tetapi pada saat yang sama, karena medianya dimiliki oleh elit politik yang juga terlibat di dalam kontestasi politik, sehingga ada tekanan bagi jurnalis untuk berpihak, gitu, ya, kepada pemilik. Nah, ini tantangan. Maka, jurnalis-jurnalis idealis, dia akan tetap, gitu, akan tetap berpihaknya pada kebenaran. Karena jurnalis itu sejatinya seperti itu. Mereka imparsial. Kalaupun parsial adalah pada kebenaran, gitu. Maka dia akan menyampaikan yang benar, gitu. Karena itu, selain imparsial, karakter yang kedua adalah bahwa jurnalis itu fokusnya pada data atau fakta, berita, ya. Bukan pada pemenangan. Jadi, jurnalis itu tidak punya urusan dengan, misalnya, misalnya yang diberitakannya tokoh yang akan berkontestasi. Jurnalis tidak punya kepentingan agar si tokoh yang diberitakan itu menang atau tidak dalam kontestasi politik itu, baik pilpres maupun pilkada. Sekalipun, misalnya, yang ikut kontestasi politik itu adalah pemilik medianya. Idealnya seperti itu. Karena tugas jurnalis bukan memenangkan si tokoh itu. Tugas jurnalis adalah menyampaikan data, menyampaikan fakta, berita. Dan ingat, yang namanya berita adalah fakta, bukan opini. Jadi, jurnalis tidak bisa membuat kemudian berita, tapi dengan opini, gitu. Agar si tokoh yang diberitakan itu, karena sebagai pemilik media, menang dalam kontestasi politik. Nah, itu tentu tidak boleh, ya. Nah, kalau dua kategori ini, dua karakter ini dimiliki oleh jurnalis, ya maka layaklah mereka disebut sebagai komunikator politik profesional. Oke ya, itu profesional jurnalis. Sekarang yang kedua adalah profesional promotor. Kalau di Indonesia mungkin istilah promotor kurang begitu populer, ya. Dalam konteks kontestasi politik. Nah, biasanya di kita ini istilah promotor lebih banyak kita sering dengar di olahraga, terutama tinju, ya, promotor, gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya, promotor sendiri adalah orang atau agen yang secara profesional dibayar untuk menaikkan citra dan nilai jual kandidat. Itu promotor. Dan yang masuk kategori promotor itu misalnya adalah publisis, ya, orang yang memang kerjanya pada publisitas, gitu ya. Kemudian political public relation, PR, ya, PR, atau humas, ya. Sekarang sudah ada PR politik, ya, partai-partai punya PR. Political marketing agency, ya, yang pemasaran politik, gitu ya. Lembaga survei, ya, termasuk konsultannya, itu adalah bagian dari promotor. Cuma sekali lagi, seperti yang saya bilang bahwa di Indonesia ini istilah promotor kurang begitu populer, yang lebih populernya adalah istilahnya konsultan, gitu. Maka kita sering mendengar, ya, kalau dalam Pilpres atau Pilkada, siapa yang jadi konsultannya, gitu ya. Kita tidak dengar siapa yang jadi promotornya. Jadi, ya, promotor, ya, konsultan kalau di Indonesia. Nah, kalau di Amerika, misalnya, ya, promotor dengan konsultan itu dibedakan, gitu. Ya, konsultan itu sebenarnya bagian dari promotor itu, gitu ya. Oke, lah, tapi di Indonesia kita lebih populer, istilah konsultan, ya. Ya, tapi apapun itu namanya, yang, ya, konsultan, dan seterusnya, mereka adalah komunikator politik profesional yang memang-memang dibayar, gitu ya, untuk menaikkan citra atau nilai jual kandidat, gitu. Tentu sebagai sebuah profesi, ya, tidak ada masalah, gitu, ya. Misalnya konsultan, gitu, ya, dibayar. Karena memang tugas mereka adalah bagaimana agar si kandidat ini punya nilai jual, citranya meningkat, gitu. Kalau misalnya tadinya citranya kurang bagus, misalnya, ya, bagaimana agar mereka naik citranya di masyarakat. Sehingga kalau sudah naik citranya, maka diharapkan ke depannya mereka punya nilai jual. Nah, kalau punya nilai jual yang bagus, maka peluang untuk menang juga tinggi. Nah, ini, di mereka tidak. Masalah memang pekerjaan mereka ya itu, gitu, ya. Nah, berbeda dengan jurnalis tadi. Profesional jurnalis mereka bukan untuk pemenangan. Yang pemenangan yang ini, yang promotor ini, profesional promotor, gitu, ya. Jangan terbalik, jangan sampai jurnalis mengerjakan promotor, gitu. Nah, ini bahaya kalau jurnalis, misalnya kayak wartawan, gitu, ya, membuat beritanya yang justru seperti promotor, gitu. Tidak menyampaikan data atau fakta berita, tapi opini dari si penulisnya, si jurnalisnya. Ini yang bahaya. Jadi, sekali lagi bahwa profesional promotor memang tugasnya seperti itu. Mereka memang dibayar, gitu. Mereka profesional. Nah, dan, dan, apa namanya, dalam dunia politik yang terjadi saat ini, ya, itu hal yang lumrah terjadi, ya. Oke, ya, ini untuk komunikator politik, ya. Jadi, sekali lagi, komunikator politik, ada tiga, ya, yang pertama komunikator politik, apa namanya, politisi yang sudah dijelaskan terdahulu, ya. Kemudian, komunikator aktivis, ya, aktivis tadi ada dua, aktivis juru bicara dengan aktivis pemuka pendapat. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir, komunikator profesional. Komunikator profesional, ada komunikator profesional jurnalis, ya, dan kemudian promotor.